2 full review exercise skill 1-14 Silahkan dikerjakan dulu nomor 1-10 Setiap nomor disediakan waktu 30 detik ya Jadi biar kita membiasakan diri pada saat mengerjakan the real testnya nanti Jadi silahkan dikerjakan dulu nomor 1-10 Di pause dulu videonya Kalau sudah selesai mari kita bahas bersama Untuk link soalnya silahkan masuk ke blog saya dan bisa di download Ada penjelasan juga untuk skill-skill yang berkaitan dengan skill yang akan kita review ini Jika sudah selesai mengerjakan nomor 1-10 Saya akan mencoba menjelaskan jawabannya Nomor 1 Di kalimat ini kita belum memiliki subject dan verb Jadi approximately 4 million miles of roads ini adalah nounnya atau penjelasan dari subject verb yang kita butuhkan Jadi untuk jawaban nomor 1 ini yang kita butuhkan adalah subject verb Jawaban yang benar adalah di There are approximately Jadi there ini subject, are-nya verb ABC tidak mengandung kedua unsur subject verb Nomor 2 Blah-blah-blah 12 million immigrants entered the United States via Ailis Island Nomor 2 ini Kita punya 12 million immigrants subject entered verb Sehingga kita tidak membutuhkan lagi subject verb There were, ini subject verb yang B The report of 12 million immigrants Ini kalau kita memilih Memilih D The report of blah-blah-blah Harusnya Apa? The report of this This Jadi tidak lengkap logiknya The report of 12 million immigrants entered the United States via Ailis Island Says that Jadi the real subject-nya the report Terus verb-nya mana Begitu Number Kalau yang C Mirip sekali dengan A Tetapi Apakah kita butuh off Dari More than 12 million Harusnya dari segini Hanya segini yang entered Tapi yang paling tepat adalah A More than 12 million immigrants entered Jadi dia bukan part of Kalau of ini Half of more than 12 million Atau sebagainya Number 3 Jadi nomor 2 ini jawaban yang benar adalah A Number 3 The television Blah-blah-blah So long So long Being a part of our culture Has an enormous influence Dari sini kita bisa lihat bahwa Ada suatu bentuk A positive mungkin disini Jadi di television Adalah subject Has ini verb Jadi A positive ini Dari reduce clause kita belajar bahwa dia bisa Bisa clause full Atau reduce clause Ketika Kita memilih untuk reduce clause Berarti Kita lihat dari jawabannya Which Which Oh Kemungkinan ini adalah adjective Karena menjelaskan The television Noun Dan adjective clause Datang atau berada Right after Atau persis setelah Noun yang dia jelaskan Jadi Which has so long Jadi jawaban yang tepat adalah D Kenapa bukan A Kalau A dia hanya verb Subjectnya mana Konektornya mana Jadi yang D ini Which ini berfungsi sebagai subject dan Konektor Kalau misalnya kita pengen Dalam bentuk reduce nya Kita harus Aturan dari reduce clause untuk Adjective itu Yang di omit adalah Subject verb connector Eh Subject connector Dan juga Be Be verb nya Atau to be nya Jadi which has nya dihapus Setelah itu Ditinggalkan Kalau dalam kasus ini Dia menggunakan kalimat full nya Struktur full nya Jadi jawaban yang tepat adalah D Number 4 Psychologist Have traditionally Maintained that Infants Cannot formulate Long term Memories Until Blah 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 Di age of 8 Or 9 months Jadi disini Kita memiliki Psychology subject Have maintained Verb Until connector Kita membutuhkan lagi Subject verb Atau bentuk Reduce nya Kita coba dengan Bentuk full nya Until Subject dan verb Number 4 ini Yang memiliki Subject dan verb Adalah Be They reaching They reach Kalau kita pengen Reduce Karena ini adalah Adverb Clause Until Until reaching The age of 8 Or 9 months Itu bentuk Reduce nya Tetapi disini Dia tidak menggunakan Sehingga Number 4 The correct answer is B Number 5 Blah 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 A cheese shop Has since grown Into a small Conglomerate Consisting of A catering business And two retail stores Number 5 ini Kita memiliki Has since Grown Sebagai verb nya Kita coba melihat Apa relasi Kalimat setelahnya ini Dengan pilihan yang kita punya A, B, C, D Ketika kita memiliki Verb Kita membutuhkan Subject In the beginning of Ini bukan subject It began as Ini subject verb It's beginning Which was It's beginning Ini subject Which was Ini connector subject Verb Connector subject Was Ini Verb Nomor C ini mungkin Benar It's beginning It's beginning Which was A cheese shop Tapi apakah It's beginning Yang telah Has since Grown Yang Nomor 5 ini Yang has since Grown ini adalah A cheese shop Sehingga kita coba Lihat lagi Di logika kalimatnya Nomor C ini Tidak tepat Sehingga kita coba Lihat D What began As a cheese shop Has since Grown Into a small Conglomerate Consisting of Blah Blah Oke Kita memiliki Connector subject What Dan verb nya Begain Dalam kasus ini Nomor 5 ini Menggunakan Skill 10 Dimana Nounclause Berfungsi Sebagai Subject Nounclause nya Yang mana What began As a cheese shop Has since Grown Into a conglomerate Consisting of Dan seterusnya Sehingga What began As cheese shop Itu subject Nounclause As a subject Keseluruhan Has since Grown Itu Adalah Verb nya Jadi The correct answer For number 5 Is the Number 6 Primarily A government Contractor Koma Biasanya Kalau seperti ini Mungkin Adalah Positive Blah Blah Preferential Treatment From government Agency As both Minority Group Member And a Woman Dalam kalimat ini Kita belum menemukan Subject Verb nya Kita memiliki A primarily Government Contractor Sebagai A positive Yang menjelaskan The real Subject Siapa Government Contractor Itu Nah Biasanya Setelah A positive Dia ada Subject Dulu Baru Verb Di sini Yang memiliki Subject Verb Hanyalah Be Weber Ini Subject Receive Ini Verb Sehingga Jawaban yang Tepat Untuk Number 6 Is B Karena ACD Tidak memiliki Subject Verb Number 7 Because The project Depends On Blablabla At The Federal Level The city And The county May Have To Wait Until The budget Cutting Ends Kita memiliki Connector Because The project Subject Depends Verb The city And The county Subject May Have Ini Verb nya Apakah Di ABCD Ini Kita Membutuhkan Keterangan Saja Atau Boleh Lagi Satu Klausa Tersendiri Kita Lihat Kalau Klausa Tersendiri Dia Harus Memiliki Subject Verb Dari Nomor Pilihan ABCD Ini It Happens Subject Verb Tapi Tanpa Konektor Salah Which Happening Juga Salah Karena Which Happening Ini Ada Konektor Tapi Tanpa Subject Verb Kalau Which Direduce Adjective Clause Which Harus Hilang Kalau D That It Happens Kita Sudah Memiliki Depends On That It Happens That Ini Sudah Konektor Subject Dalam Kasus Ini Sehingga Jawaban Yang Tepat Adalah C Dimana Depends On What Sebagai Konektor Subject Happens Sebagai Verb Kalau D Ini Sudah Pendobelan Depends On What Happens Depends On That Which Was Happened Something Like That Jadi Harus Double Lagi Sini Jawaban Yang Tepat Adalah C Number A Blah Blah Definitive Study Of A Western Hard Rock Mining Community Cemetery Appears To Have Been Done In Silver City Nevada Number 8 Ini Kita Memiliki Appears Sebagai Verb Have Been Done Juga Verb Kita Sehingga Kita Memiliki Kita Membutuhkan Subject Dan Konektor Yang Memiliki Konektor Hanyalah C Were Most Tetapi Tidak Memiliki Subject Yang Tepat Adalah D Were The Most Were The Most Definitive Study Of A Western Hard Rock Mining Community Cemetery Appears To Have Been Done Jadi Were The Most Sampai Appears Appears To Ini Adalah Non Clause As Subject Have Been Done Ini Verb Dari Non Clause Dari Where The Most Definitive Study Appears Itu Semua Adalah Subject Dari Have Been Done Number Nine One Of Air Jadi Ini Ada Di Skill Sembilan Untuk Belajar Lebih Jauh Tentang Nomor Delapan Ini One Of The Areas Of Multimedia That Is Growing Quickly Blah 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 Is Sound Nomor Dain Ini Kita Memiliki One Of The Areas Of Multimedia Sebagai Subject Is Sound Is Sebagai Verb One Of The Areas Of Multimedia Yang Mana That Is Going Quickly That In Subject Is Growing Is Growing Setelah Itu Apakah Kita Membutuhkan Subject Verb Lagi Yang memiliki Connector Atau Tidak Kita Sudah Memiliki That Is Ini Connector Sekelu Subject That Ini Connector Sekelu Subject Is Verb Kita Sudah Memiliki Subject Verb Disini Apakah Kita Membutuhkan Subject Verb Lagi Jawaban B Dan C Dia Memiliki Verb Tanpa Subject Salah Karena Kalimatnya Sudah Lengkap Sebenarnya C Subject Verb Juga Salah Kita Memiliki A Dan D Yet Is Easily Overload Yet Ini Kita Bisa Terkecoh Memilih D Sebagai Jawabannya Karena Dia Punya Konektor Lagi Jadi Seperti That Is Growing Quickly That Is Easily Overload Secara Struktur Mungkin Benar Tetapi Secara Arti Kalimat That Is Growing Quickly Dia Comparison Yet Atau But Is Easily Overload Tapi Kenapa Yet Ini Dia Tidak Memiliki Koma Padahal Kita Sudah Belajar Tentang Fun Voice Nah Disini Yet Is Easily Overload Ini Dia Bukan Sebagai Konektor Antar Klaus Yet Disini Adalah Menggabungkan Dua Verb Seperti Yang Kita Sudah Belajar Di Skill Sebelumnya Bahwa Fun Voice Itu Sebagai Konektor Dia Juga Bisa Berfungsi Untuk Menggabungkan Dua Subject Dua Objek Atau Dua Verb Dan Itulah Yang Terjadi Di Soal Nomor Sembilan Ini Nomor Sepuluh Bla 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 Early Approaches For coping With Workplace Stress Tailed With The Problem Only After Its Symptoms Had Appeared Nomor Ten Ini Yang Terletak Di Depan Ini Bisa A Positive Dan Juga Bisa Suatu Klausel Sendiri Early Approaches For coping With Subject For coping With Workplace Stress Ini Adalah Object Or Proposition Delt Ini Verb After Connector Its Symptoms Subject Had Appeared Verb Kita Fokus Fokus Kepada Yang Perlu Diisi Titik 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 Karena Anak Kalimat Setelah Titik Titik Ini Semuanya Sudah Lengkap Strukturnya Apakah Dia Dalam Bentuk A Positive Dalam Bentuk Karena Semua Ini Memiliki Although Yang Notabene Adalah Connector Otomatis Ini Dia Apakah Dalam Bentuk Reduce Clause Atau Clause Yang Lengkap Kita Coba Although It Is Nomor 10 Ini Although Well Intending Ini Tidak Benar Coba Lagi Kita Lihat Skill Yang Kita Sudah Pelajari Sebelum Disini Although Ini Bisa Kita Lihat Lagi Di Skill 14 Reduce Adverb Clause Correctly Aturannya Adverb Connector Tetap Subject Dihilangkan Dan Kalau Dia Dalam Untuk Beverb Beverb Dihilangkan Kalau Dia Dalam Untuk Verb One Or Verb Two Biasa Harus Ditambahkan Dengan Ing Nomor 10 Ini Mungkin Saja Jawaban Yang Benar Adalah B Tetapi Kenapa Tadi Langsung Saya Menjelaskan Tentang Reduce Clause Karena B Ini Salah Karena It Is A Good Intention Padahal Yang Menjelaskan Although Ini Menjelaskan Tentang Early Approaches Jadi Early Approaches Ini Jamat Jadi Approaches Ini Harusnya Although Early Approaches Are Are Good Intention For Example Jadi Harus Sama Sama Jamat Jadi It Ini Tidak Bisa Menjelaskan Harusnya Although They Are Something Like That Good Intentions Not A Good Intention Karena Jamat Jadi B Ini Sudah Pasti Salah Sehingga Kemungkinan Besar Adalah Reguce Clause Kalau Reguce Clause Although For Example Early Approaches Were Well Intended Jadi Well Intending Apa Apa Yang Intention Bagus Itu Early Approaches Apakah Early Approaches Bisa Melakukan Aksi Atau Justru Researchernya Yang Melakukan Aksi Jadi Early Approaches Tidak Bisa Melakukan Aksi Sehingga Nomor A Juga Salah Karena Intending Kalau Nomor Just Clause Akhirnya Ink Itu Pasti Aktif Antara C Dan Although It Is A Good Intention For Example Although Early Approaches Ini Juga Ada Jadi Salah Ini Singular Dan Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Di Karena Kelimat Lengkapnya Adalah Although Early Approaches Were Well Intended Jadi Dia Dikenai Pekerjaan Aturan Untuk Reduce Clause Konekturnya Tetap Subject Di Omit Dan Be Verb Di Omit Early Approaches Were Early Approaches Subject Were Be Verb Sehingga Dapat Dihilangkan Terima Kasih Kita Akan Melanjutkan Ke Skill Skill Yang Selanjutnya Dihilangkan